Kita beralih ke informasi emiten lainnya, manajemen PT. Indofarma Persero TBK optimistis bisa membukukan pertumbuhan penjualan hingga 44% di sepanjang tahun ini. Hal tersebut seiring penjualan Indofarma yang tumbuh pada Januari tahun 2021. PT. Indofarma TBK catat peningkatan penjualan yang signifikan di Januari 2021. Direktur Keuangan and Human Capital PT. Indofarma TBK Heri Triatno mengungkapkan, tahun 2021 Indofarma masih akan fokus pada penjualan produk kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19, baik itu obat-obatan maupun alat kesehatan. Prospek 2021 penjualan masih didominasi produk terkait COVID-19. Heri juga melihat ada peluang baru yang bisa menjadi kesempatan bagi pertumbuhan kinerja bisnis Indofarma, yakni pendistribusian Genose C19. Tahun ini PT. Indofarma TBK INAF juga menyiapkan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX untuk sejumlah keperluan. Di luar biaya rutin maintenance akan ada beberapa belanja modal untuk segmen alat kesehatan dan herbal yang bersumber dari shareholder loan sebesar Rp199,86 miliar. Sekedar informasi, laporan keuangan INAF Januari-September 2020 kontribusi segmen obat masih mendominasi penjualan yakni sebesar 61,7 persen atau sebesar Rp462,50 miliar. Sisanya dari segmen alat kesehatan dan produk lainnya senilai Rp286,75 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!